Ini Podcast Saya kuliah di RGS University Jurusan Turism Bisa lanjut di Saya dulu Ya tamu dulu Boleh Tamu juga sih sebenernya Saya dari Jurusan Turism juga Nama Nurha Di Fauzi Kalau di KSRI Akrab dipanggilnya Yono mungkin ya Lanjut Lanjut dulu Gue Kenalin Nama saya Mohamad Iwan Biasa dipanggil Iwan Saya jurusan Public Finance Tapi sekarang masih belajar Bahasa Turki Di RGS University Public Finance BF Gue ya Halo Assalamualaikum Gue Adiknya dia nih Dakin tuh mirip Nama dia Gue nama Fredrik Johansson Biasa Orang-orang disini Manggilnya Arga Masih Tingkat Tiga Jurusan Ekonomi Gitu Ya Gi Kali ini Tema kita sih Pengen ngebahas Zaman dulu Versus zaman sekarang Maksudnya Apa sih Zaman dulu Zaman sekarang Perbedaan di segi pendidikan Terus Dunia pekerjaan Dan lain sebagainya Emang udah pada kerja Belum Kita sih Masih pada Ini Pelajar Cuma kan disini ada pengalaman Yang udah pernah kerja Kita pengen Menggali Sisi Daripada Seorang Fredrik Johansson Fredrik Johansson Kalau di Bandung Panggilnya Fred Tapi karena orang Bandung Panggilnya Fred Fred Nah Gitu sih Kita Masuk ke pendidikan dulu deh Kalau Enaknya apa dulu nih Entah dulu Pendidikan Maksudnya pendidikan apa nih Pendidikan Zaman dulu Apa pendidikan zaman sekarang Gitu maksudnya Iya Kalau abang Ngeliatnya gimana sih bang Maksudnya pendidikan zaman dulu Sama zaman sekarang Gedein suara Gedein suara Gedein suara Lu gedein suara wan Kayak tadi Kita kayak ini Kayak OVJ gitu Jadi Kru itu Jangan di Jangan di apa Jangan disemunyiin Justru Kita interaktif Harus interaktif Pendidikan Orang tua zaman dulu Sama zaman sekarang Kan juga pasti beda Gitu ya Yang jelas gini Gue gak tau ya Kalau zaman sekarang Soalnya temen-temen ini kan Rata-rata kan Kelahiran Lu pada kelahiran Di atas 95 lah Anak zaman sekarang ini kan Kelahiran 95 Kalian juga lahir Dalam posisi Udah megang HP Maksudnya SD itu udah ketemu Sama yang namanya Media sosial Udah ketemu sama Teknologi Nah itu juga Akhirnya Mengapa Namanya tuh Berpengaruh terhadap Dunia pendidikan Kayaknya sih ya Gue gak tau kan Karena pada saat Pada saat zaman saya dulu Gue perlu disebut gak sih Lahir tahun berapa Gak perlu kan ya Yuk perlu gak yuk Sebut bang Sebut Sebut Nanti sama editor DT Gak sih gak perlu Gak perlu disebut Gak perlu disebut lahir lah Paling gak lulus SMA lah Jadi Bisa kebayang ya Waktu dulu sih Kalau zaman dulu Sekolah zaman dulu itu Kita gak pake handphone Saya ini Kita hidup tanpa dunia Tanpa handphone Terus yang kedua Dulu kalau zaman dulu Gue inget banget Temen-temen saya itu dulu Kalau di kampung-kampung itu Kita tuh naik sepeda Pokoknya jadi Sepeda ontel lah Sepeda ontel Kayak banget deh Kalau udah megang Apa itu BMX Pakai sepeda Sepeda biasa SMA tuh pake sepedahan Nah terus Jadi kita tuh bareng-bareng gitu loh Kalau berangkat itu Pagi-pagi tuh SMA ketemu Misalnya dari komplek ini Naik sepeda SMA ketemu gitu Ya cowok-cewek gitu Kita tuh ngobrolnya tuh ya itu Di sepedahan bareng gitu Ini cita-cita aja gitu Terus Makin kesini Makin kesini Kayaknya sepeda itu udah hilang Coba aja dulu Lihat di kota-kota zaman sekarang Ya kan Udah ada kan Gak ada yang magi yang pake sepeda Semua pada pake motor Boncengan pada pake motor SMP-SMP aja udah pake motor Kalau zaman dulu Mungkin gak Pake sepeda dulu Jadi Itu kalau bicara Lifestyle lah Tapi kalau dari bicara pendidikan Sebetulnya udah pernah kita coba ya Udah pernah kita ngobrolin ya Masalah Dulu jaman lu tuh Kita ada mading Kayak gitu lah Lu bisa tuh banyak Jaman dulu Google belum ada Internet belum ada Mau nyari bikin tugas Itu kita harus dari perpustakaan satu Ke perpustakaan lain Itu Nongkrong aja Nongkrong Pergi ke perpustakaan Kota Di kota itu ada perpustakaan Selain perpustakaan sekolah Kita pergi ke perpustakaan di kota Itu udah nguprak-nguprak buku Dan lain-lain Cuman dapet satu paragraf doang Iya Sama sisanya dapet satu paragraf Terus gitu Ngumpulin Koran-koran Untuk kliping SMP SMA Iya Kalau sekarang kan Googling aja semua udah ada Sampai pelajaran Di Harvard aja tuh udah ada Di Google Iya Dulu Saya dapet internet aja Pas zaman SMA Eh sorry Kuliah Gue baru kenal internet aja Pas kuliah Gue sebut tahunnya lah Tahun 2000-an lah S1 S2 Emang gue S2 Sekarang lagi S4 nih BTW Bang Arba Jadi intinya Kalau menurut gue Gitu Jadi Beda Daman dulu tuh Kayaknya lebih Apa ya Justru Kita tuh Dipaksa oleh Sebuah ketidakadaan Kalau zaman sekarang ya Gak tau lah Semuanya ada Tapi gak harga sih Bang Kalau kayak gitu-gitu Ke outputnya gitu Ibaratnya Orang-orang Orang-orang zaman dulu Perjuangan kan kayak gitu Sama orang-orang sekarang Yang perjuangan yang lebih muda itu Outputnya nanti itu Berpengaruh gak sih Gak serang gue tanya dulu deh Menurut lu sendiri Lu sekarang tuh gimana sih pendidikan lu Misalnya Sekarang saya kasih PR deh Misalnya lu gue kasih PR nih Gue kasih PR Suruh bikin tugas ini Pekerjaan apa yang pertama kali Anda lakukan terhadap Kalau lu dikasih PR Maksudnya? Apa yang anda lakukan pertama kali Ketika anda dikasih PR Misalnya sekarang gue kasih PR Bikin paper Bikin makalah Apa yang pertama kali anda lakukan Pada saat anda mendapatkan PR itu Searching? Searching Cari referensi Cari referensi Maksudnya Terus dulu? Males-males dulu Iya Males-males dulu Kenapa? Kenapa? Kenapa rupanya? Kenapa lu menganggap itu males-males dulu? Emang udah apa ya namanya? Tradisi lah Tradisi malesial Tidak artinya Bukan Semua orang juga males Maksudnya Kenapa lu jadi males dulu Baru terus lu ngerjain Karena kita biasa dengan Waktu yang mepet-mepet gitu Satu mepet-mepet Yang kedua Yang kedua Lu merasa bahwa Lu gampang mendapatkan informasi Iya kan? Everything is ada Everything is ada Everything is ada Salah satunya adalah Lu tadi searching-searching Gimana gitu kan? Ya itu yang gue masuk Jadi akhirnya Kan gue gak perlu Pertanyaannya Yono kan tadi Menurut Anda Mengaruh gak sih Terhadap apa? Karakter dan lain-lain Seperti itu Sekarang saya balik Anda sendiri Pertanyaan Anda tuh Saya balik Apa pertama kali yang Lu laki-laki kan gitu loh Ada yang bilang Lu Oke lah Apa Nanti-nanti aja Lu selalu bilang Langsung searching di Google Langsung searching Nah Itu yang membuat Kenapa Kayaknya sih Antara lu Antara kalian Sama yang generasi Zaman kami Generasi tahun 80-90 Itu Sedikit berbeda Secara karakter Gitu loh Gitu aja Tapi ada aja sih Maksudnya Gak semuanya bisa dipukur Rata juga kan Pasti Kita juga bisa menyimpulkan Orang-orang sekarang pun Misalnya emang dia punya Kegigihan seperti Dalam zaman dulu Wattputnya akan lebih bagus Bisa gak? Siapa yang bilang Orang zaman dulu lebih gigih? Gak juga Ya karena mungkin Karena tekanannya Atau gimana Nah Coba lu lihat deh Dari abang-abang lu Atau guru-guru lu Atau dosen-dosen lu Yang Apa namanya itu Yang paling gak Yang lahir-lahir Lahir tahun 80-an Sampai 90-an Nah itu lahir di awal Dari 80-an Lama Di awal Lahir di awal 90 Karakternya itu Yang bisa lu lihat Gitu loh Gitu Bukan dilihat dari kedewasaan Kalau kedewasaan sih Baterai-baterai Baterai Bukan kedewasaannya Tapi karakter ketika dia Apa ya Kalau gue bilang sih Dia tuh kayak ada penciri Gitu loh Contohnya gini Kalau anak generasi zaman sekarang Lu kan pasti megang handphone Everything disebut megang Lu Kayaknya lu gak bisa lepas dari handphone Nah kalau zaman dulu Kan kita memang remaja Yang tidak pernah memegang handphone Sekarang-skarang aja Megang handphone Sekarang-skarang aja udah kerja Dan bahwa kita bisa berubah Itu wajar Tapi maksud gue Apa Ada penciri-ciri-ciri-ciri yang Berbeda dari zaman dulu Anak zaman dulu Sama anak zaman sekarang Gak bisa dipukul rata Yon Gak Gak bisa Enak zaman dulu Yang jadi Begajulan juga banyak Ya kayak gue gini kan Begajulan Iya Begajulan juga banyak Gaya pacaran zaman dulu Sama zaman sekarang juga beda pasti Maksudnya zaman sekarang tuh Maksudnya zaman sekarang tuh Ketemuan di Instagram aja tuh banyak bang Kayak pacaran karena Follow-followan di Instagram gitu Padahal belum pernah Oh Ketemu dari sosmedan Itu banyak banget gitu Kayak Ya maksudnya Gelin-gelin kan juga ada yang ketemu Karena Awalnya dari Sakit Kalau zaman dulu mungkin Harus ketemu Harus gimana Orang sekitar gitu Gak bisa Yang luar kota Atau luar negeri Gitu kan susah gitu Iya Yang jelas Lu pernah gak sih Ngirim surat dulu Kalau zaman dulu tuh Orang kalau jatuh cinta ya Gue sih gak tau Gue ngeliat temen-temen gue Itu bikin Kok jatuh cinta gak nih Gue kejatuhan tangga Itu yang namanya Bikin surat Itu kayaknya udah Pokoknya wah bangetnya tuh Pas udah baru bisa bikin surat Terus itu Apa namanya tuh Gue gak mau deh Ngomongnya kita Ini G Terlalu takut ya Udah ngomong Biasa aja sih Anggap aja Itu si Wahyu Gak usah gak ada Itu apa Dulu tuh Kayak kita tuh bikin apa ya Kayak bikin Itu tuh Bikin apa tuh namanya tuh Bikin surat itu loh Bikin surat Terus Kalau kita Nembak cewek itu Apa Ibaratnya itu Kayak ngirim-ngirim surat Gitu Itu tuh kayaknya udah Ini banget Kalau jaman sekarang kan Lu bisa pake whatsapp Bisa pake Oh jaman lu tuh Terus gue inget banget ya Waktu jaman kuliah Lu jamannya waktu masih kuliah tuh 2001-2002 Dulu tuh gini nih Dulu kan kita belum ada Yang namanya grup whatsapp Handphone udah ada Misalnya di kelas nih Ini kita mau komunikasi nih Ini di kelas nih Di kelas besar nih Itu tuh saya Nulis di kertas Nulis di kertas tuh Nulis di kertas Misalnya kepada si Saya mau ngirim ke Egi deh Misalnya kita ngobrol sama sawol Egi tuh duduknya di ujung sana Gue duduknya di ujung sini Tuh kita nulis di kertas Terus nanti tulis di depannya Dilipat-lipat Tulis Itu Egi Atau tuyono Terus dilipat Terus nanti dikasih ke sebelah kita Nanti terus ngobrol-ngobrol Dan itu gak ada yang baca Jadi anak-anak tuh udah kayak Gak ada yang kepo lah Semuanya tuh udah seperti Ada aturan yang tidak tertulis gitu loh Bahwa ini tuh ditujukan untuk si Si Egi Gak ada yang baca Gak ada yang kepoan gitu loh Jadi terus nanti dibalas Nanti dibaca sama Egi Dibaca, dibuka Dibalas di kertas yang itu Atau dia bikin kertas yang lain Terus dibalikin Tuh Arga Atau Tuh Fredrik Udah balik lagi Dan melalui anak-anak yang Di antaranya tuh Dan gak ada yang baca Artinya bener-bener Seperti apa ya Udah kayak pakem Kan kita gak punya whatsapp kan dulu Orang-orang sekarang Ngerasain kayak gitu Jaman-jaman SD doang sih Tapi yang mutlak kayaknya Orang-orang SD SD-SD akhir gitu Keras 5, keras 6 Ngerasain sih Saya ngerasain SMP SMP masih SMA Udah Ngembak dalam kelas Temen jagain depan pintu Itu masih sih Saya mau nembak nih cewek Temen saya Suruh jagain depan pintu Takut guru masuk Jadi di kelas Cuma saya sama Yang saya mau tembak Cuma paling tim Hore-nya Yang sekarang gak tau ya SD sekarang mungkin gak tau Karena emang ngeliat dari anak-anaknya Udah HP-an semua Mungkin udah ini kali SMP dulu masih Facebookan Facebook Twitter Sekarang Ya udah ini lah SMP udah mulai Facebookan SMP udah mulai Facebookan Iya sih Ya sih Ya itu lah Tadilah Cuman gue sih Kangen aja sih Gue bedain Kalau jaman dulu tuh Kita tuh Naik Mau sekolah aja Tuh bener-bener naik sepeda loh Maksudnya tuh Dulu tuh budayanya Cuman budaya angkot Sama budaya sepeda Tapi masih Zaman aku Masih kayak gitu Bang Kalau di daerah Iya Dulu ya sih Tidak lama sih Kan Tahun-tahun Dari gua kan Iya itu Iya itu Itu masih Masih lah Transisi lah Sebenernya Berubah Berubahnya Bener-bener Saya sih bukan Mbak Tiba Ini ya Gue melihat Berubahnya zaman Itu ketika tahun 2008 2008-2009 Mulai 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 Jadi gini Cerita sejarah sedikit lah Waktu pas kita 99-2000 98-99-2000 Itu kan masih era reformasi Kita kan berubah tuh Dari yang Rezim Kemudian berubah menjadi era reformasi Nah itu tuh kayak Baru cari bentuk Lifestyle juga baru cari bentuk Lifestyle di Indonesia itu Baru cari bentuk Apalagi pada saat itu Baru sudah ada Handphone-handphone Nah mulai 2001-2004 Itu Jamannya Apa Presiden pertama yang Era reformasi kan Itu juga Masih Pola pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Juga masih baru-baru aja Baru mulai Meledaknya itu Itu di 2006-2007 2007 Terutama 2007 2007-200 2007 itu baru Meledak ekonomi 2008 krisis Nah 2009 Baru semua orang Gue punya motor Semua Jadi ya Eranya tuh Seperti itu sih Gitu Lo apa lagi sih Yang mau diomongin Tentang jaman dulu Jaman sekarang Sekarang gue balik Cekak jaman sekarang Terus kalian tuh lifestyle Jaman sekarang tuh gimana sih Kalau Jaman sekarang sih Kita berapa menit lagi Masih bahan Bebas Bebas Tentu ini katanya Gak usah Anggap aja bicara Tapi ya terserah sih Yang mau masuk Cewek-cewek kayak seri Abang yang masuk Abang saya Suara gini Ya udah Maksudnya Gak aku sih Cuman Cuman Yang ada bahas-bahas ini Untuk abang di Otok abang Ya Apa ya Aku sih lebih kepada Yang ini katanya Jadi gini Coba deh Lu liat Gak ini gak usah dikat Yang tadi dikatanya Langsung ya Jadi gini Kenapa sih Anak jaman sekarang itu Lebih suka ke Permainan Lebih suka Nonton Drama Korea Gak maksud gue gini Apa yang ada di benak lu Apa yang ada di kepala kalian Ketika anda tuh Demen dengan yang namanya Games Gitu loh Soalnya serau lagi Yang saya sayang Bukan anak game Agung banget loh Wahyu dong Wahyu setiap lagi Ini Gini kita gak ada yang dari Anak-anak game sih Kalau saya Jaran-jarang gak terlalu Nakunin sih Maksudnya Ya tau porsinya lah Gak terlalu ini banget Paling Kalau porsi-porsi Buat kayak kita gini Yang itu Paling buat Ngerangin penat doang Sudah Selebihnya gak ada Cuma Berhala 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 Yang suka Yang drama Bukan Gak nanya Dia ini sih bang Filmnya Bukan film drama doang Dia Banyak pelajar Yang bisa diambil Bukan yang drama Bukan drama Suasanya baru sih Gak suasanya Maksudnya kita Melihat di Kayak ini Apa Karakter-karakter orang gitu Di suatu Lingkup kehidupan Terus pelajaran Kita ambil Lebihnya gak ada Kalau dari film itu Menurutku gitu Nonton Nonton Nge-game 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 Nge-gym 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 Maksudnya Gue juga dulu Nonton Film-film Gue juga dulu Maksudnya Sering nonton Film jaman dulu Kalau dulu itu jamannya Series itu X-Files Terus Ya ada film X-Files Terus Secret Identity My Secret Identity Terus Superman Bukan Superman Yang dia Apa sih lupa Tentang Superman lah Film-film tahun 90-an 92.000 lah Jadi memang Apa namanya Dan dulu tuh gamenya kan gak online Kita gak akan susah untuk Bermain sama orang-orang lain tuh Paling gamenya nge-game sendiri Kayak apa itu Autis aja gitu Nge-game sendiri Game online tuh baru keluar tahun 2002-an 2003-an lah Itu baru ada tuh Game-game online Apa tuh yang pertama? PB? Bukan gak ada PB belum gak? CS ya CS? Counter Strike Terus Game-game Facebook tuh? Wah Facebook mah 2007 2007-an 2007-an Ini game awal udah ada Itu Age of Empire Itu bisa game online tuh Warcraft Online Ya kayak gitu-gitu Tapi kan gamenya harus di internet Apa? Di Apa dia namanya? Bukan Warnet Warnet Nah kan gak bisa Ex-Warnet Anak Warnet Maksudnya tuh Maksudnya tuh kayak gitu Zaman 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 dulu tuh Karena kita gak punya alat Gitu aja Kalau zaman sekarang Kita semua punya handphone Gitu Itulah kenapa Kalau ada orang yang mengatakan Bahwa Karakter zaman Orang-orang tahun Anak-anak tahun 80-90 Itu yang katanya Orang itu Punya daya juang lebih Gue bilang sih Punya daya juang lebih Bukan berarti Dia lebih baik Tidak Tapi punya daya juang lebih Karena kita dipaksa oleh Ketidakadaan Ketika kita ingin mencari Sebuah kepuasan Kita ingin mencari Sebuah hal yang baru Kita ingin mencari Ingin belajar Sesuatu Atau ingin memuaskan diri Dalam artian Ingin nge-game Itu harus mencari Medianya Kalau lu gak punya media Gak apa-apa juga Lu akan mencari Kepuasan-kepuasan Yang medianya ada Pada saat itu Contohnya apa Contohnya ya Lu main ke sawah Contohnya lu Main apa itu namanya Bikin kayak Pakai gedebong pisang Gitu kan Lu main pakai Apa itu Permain-permain tradisional Atau lu pakai Menggunakan Seperti itu Atau lu cuman sekedar Gitar-gitaran Atau lu cuman sekedar Main dakon gak bang Dakon apa tuh Oh ini dadu Bukan Mainan cewek Oh ini Coklat Coklat Yang cewek-cewek main conkla Terus main karet Jadi maksudnya tuh Kita tuh mengguna Bola bekel Gue gak tau Anak jaman sekarang tuh Ya gue main conkla Tapi gue gak main bola bekel lah Anjir Ya maksud gue Pada saat itu tuh Memang kita dipaksa Dan alhamdulillah Dengan seperti itu tuh Kekerabatannya tuh Kompaknya Kekerabatan zaman dulu tuh Lebih Apa ya Lebih kompak aja gitu Karena kita tidak Tidak diingin oleh Hal-hal yang Berbau-bau Teknologi tinggi Kecuali lu Kalau mau ya silahkan Asal lu punya Uang Lu dateng aja Ke warnet Ya kan gak semua Bisa seperti itu Pengaruhnya apa bang Mas Tentang tadi Yang abang tanyakan Kenapa orang-orang Tadi cewek-cewek ya Tadi kecewek-cewek sih Suka koreaan Atau segala macem Atau Korea Mungkin karena Abang belum Mencoba Satu atau dua Jadi belum tau Apa yang dirasakan Tapi kalau tanyakan Gue demen seris Film Gue demen Seris India Ya adalah Artinya ada Artinya Kayak gitu-gitu mah Emang gak bisa Kan manusia punya Yang sama Kekuasan yang sama Kesukaan yang sama Coba maksudnya Ya kalian hidup di jaman Pada saat Korea itu Lagi tumbuh Gitu aja Dan Akses ke dalam Teknologi itu Sangat mudah Untuk jaman sekarang Itulah yang mengakibatkan Mayoritas Perempuan Ah sorry Mayoritas generasi Jaman sekarang Itu Suka Korea Suka Main Apa namanya Game online Karena memang Aksesnya lebih mudah Kalau jaman dulu Kita mau mencari Film itu Susah banget Gitu loh Ya Semua juga pake VPN Jaman sekarang juga pake VPN Ya gak bang Itu kan proxy Itu loh Jadi VPN kan Wah kacau Jadi lifestyle Gue inget banget nih Gue mau cuman Mereka sedikit aja sih Ini masih banyak kan waktu Banyak Jadi kalo jaman Waktu jaman saya SMA Saya kuliah itu Yang pake kerudung Mohon maaf nih Gue bukan berarti Mau menyinggung Atau tidak lah hatinya Jaman tahun yang bang Ya tahun-tahun Jaman saya SMA lah SMA atau kuliah lah Itu yang pake kerudung Yang pake bilbab lah Itu Itu memang bener-bener Orang yang memang Yang Dalam batu kutip Mohon maaf ya Ya memang bener-bener Yang memang Terbina gitu loh Artinya Bukan Bukan bina Terbina Maksudnya tuh gini Enggak ini bukan Berarti saya menyalahkan Tidak Bener-bener uhti gitu ya Enggak gue gak mau ngomong Gitu juga Maksud gue tuh Yang minimal dia Ya Satu Bukan hanya memahami Tapi Dia memang Bawa berkorban gitu loh Karena Dalam penampilan Oke Karena gini Karena pada saat itu Tahun 99 2001 Lifestyle-nya itu Memang Terbuka Dan Maki kerudung itu Seperti dianggap Sesuatu yang Apa ya Memang bukan Lifestyle-nya gitu loh Jadi Artinya yang memang Mau memakai itu Memang orang-orang yang punya niat Untuk menutup diri Itulah Itu kalau Kalau dari sisi Ikut-ikutan gitu Atau Ikutin trans Bukan keren lah Cuma Saya lihat sih Insya Allah Anak-anak KSRI Apa Bener-bener uhti gitu loh Yang terjaga Makanya gak salah Anak-anak keluar kota Saya ini Ini juga Serasa juga Anak-anak keluar kota tuh Nanyain mulu Cewek-cewek KSRI ke saya Gitu Ya lu tau gak sih Informasi seperti ini Kalau misalnya Cewek-cewek KSRI itu Perempuan KSRI lah Itu Apa Katanya sih Gue juga Ngejerumus ya Perempuan KSRI Udah berarti Alikom KSRI Rumor Rumor Tapi kadang-kadang Ada Sebenernya sih Kisah nyata juga Kisah nyata Katanya sih Katanya tuh Perempuan KSRI itu Ini Dipandang Dipandang baik lah Dan itu jadi Inceran Cowok-cewek Kota Sekurgi Gue cuman nanya gitu loh Emang bener gak sih Ngerasa gak sih Gitu loh Ya Ya namanya Ini ya Pasti ada aja gitu kan Cuma Sedikit besar Tau Kalau ini Cuma ya Kembali lagi kan itu Ibaratnya bukan ini juga Ke kita-kita Ya enggak ini Enggak usah Enggak apa-apa Artinya ya Alhamdulillah lah Kalau misalnya Ternyata Kita masih dipandang baik lah Dalam berkutip Dipandang baik itu artinya Ceweknya Nah cuman itu tadi Pertanyaannya Yang kedua Kenapa sih Kok yang ditanya tuh Perempuan-perempuan KSRI Yang punya alim Cowoknya pada kemana Gitu loh Maksud gue loh Bang Kan Ada Ada Gitu bang yang luar kota bang Iya Luar kota lah Ya ada juga sih Yang punya dapet luar kota Juga ada Cuma maksudnya Ya itu tadi lah Maksudnya Ini pilihannya Hanya ada dua nih Ini entah cowok KSRI-nya yang Lemah nih Lemah Lemah Tak lihat jelek nih Gak bisa ekspansi ke luar Atau Apa namanya Ini Terlalu Menjaga Produk-produk dalam negeri Gitu loh Maksudnya Demennya ke dalam KSRI aja Gitu loh Seleranya belum kelihatan Bangunya Seleranya Seleranya Belum kelihatan Seleranya Ya udah Gak tapi Gitu sih Maksudnya Kok ada rumor kayak gitu Gak tau Gak tau Sebenernya sih bukan rumor Itu kisah nyata Ada beberapa Yang bertanya Nanya langsung Gitu loh Eh si ini gimana Ya Salamnya buat ini Salamnya buat si ini Bahkan saya tanya Gak gitu loh Saya bertanya Bahkan Ini yang Yang ngomongnya ini Perempuan loh Bukan Bukan hanya cowok Jadi cowok-cewek Terus saya tanya ke cewek itu Dia di kota lain Eh mbak Emang lu Apa namanya Kenapa sih Menurut mbak itu Perempuan-perempuan KSRI Emang kenapa sih mbak Oh perempuan KSRI itu Alhamdulillah Terjaga Terus baik Gini-gini Dia bilang Dia bilang seperti itu Ini perempuan loh Yang ngomong Oh yaudah Terus Apa namanya Saya tanya gini Emang di tempat lain Di kota lain Gak ada Seperti itu Bukan Maksudnya Bukan gak baik Ya Ada Cuman satu dua Gitu loh Kalau di KSRI Seperti punya Punya Apa namanya Seperti Terbentuk Sebuah komunitas Gitu loh Bukan komunitas Sebuah terbentuk Apa itu namanya Pepandangan Yang bawa Menyeluruh Gitu loh Tapi sebenernya sih Intinya Buat gue Buat temen-temen Perempuan KSRI Ataupun Laki-laki KSRI Sama aja lah Maksud gue Ya tetaplah Berbuat baik Sebenernya sih Pandangan beberapa Oknum-oknum Anak Cowok luar kota Tapi Kita sih Beranggapan Kalau emang Semua cewek-cewek Di PPI Turki Emang baik-baik Juga rata-rata Baik-baik lah Cakep-cakep juga lah Oke lah Buat calon istri Oke lah Gue udah komen lah Lu RCM aja Tomer aja Belum beres Terlalu beres Terlalu beres Terlalu beres Terlalu beres Ini Oke mulai ya Bang kan kebanyakan di Turki ini kan S1 ya Berkembang dari Mulai dari 2016 gitu Maksudnya 2017 2017 2018 Sekarang Pelajar S1 di Turki ini Udah banyak banget Maksudnya Udah Seratus lebih gitu lah Masuk ke Turki Dan menyebar di seluruh daerah Maksudnya Pandangan Bang Harga Gimana sih Terkait itu Dan Yang dari Bang Harga sendiri Baiknya itu Langkah-langkah Yang kita ambil Dari seorang pelajar S1 itu Gimana gitu Agar mencapai Standar kesuksesan Jadi gini ya Ini gue Sedikit flashback deh Misalnya Waktu jaman saya lulus Kuliah S1 Pada saat itu Memang Gak usah di jaman saya deh Kita lihat ke jaman Bapak kita dulu deh Bapak orang tua kita Pada saat itu Lulus SMA Lulusan SMA Lulusan D3 Lulusan S1 Itu dihargain mahal Jadi sampai Bos saya itu Bukan bos Apa namanya Dosen saya itu bilang gini Waktu saya Dosen S1 ya Waktu saya lulus Itu saya gak perlu Susah-susah cari kerja Langsung ditawarin kerja Jadi kerjaan yang datang ke kita Oke Nah Ketika saya lulus S1 Pada saat itu Di tahun 2006an lah Itu Perminta gini Jadi S2 tuh Belum terlalu Banyak Dan kita tuh Kompetisinya tuh Sama anak-anak S1 Jadi Anak diploma Sendiri pun Masih dihargain Yang masih dicari Anak diploma Anak S1 Boro-boro Anak S2 tuh Jarang banget gitu loh Maksudnya Terlalu mahal Perusahaan tuh Untuk membayar S2 Nah Zaman sekarang Mohon maaf nih Zaman sekarang Kok kayaknya tuh Hampir semua Anak Jangankan anak S1 Anak S2 aja Yang nganggur tuh Banyak banget Iya Jadi maksud gue tuh Terus Kompetisi makin kesini tuh Makin ketat Gitu loh Satu Yang kedua Manusianya kan makin banyak Iya kan Mahasiswa-mahasiswa Generasi kalian ini Kan masih makin banyak Tingkat kompetisi tuh Makin tinggi Sementara pekerjaan itu Ya Gitu-gitu aja Jumlahnya tuh Tidak 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 banyak Lapangan pekerjaan lah Maksud gue gitu Gue inget banget Dulu jaman Ini disebut gak ya Ya intinya Ada sebuah Ujian lah Ujian CPNS lah Ketanya Gue inget banget Waktu jaman saya dulu Itu ada sebuah instansi Kementerian lah Gue negeri lah Ngerimanya 400 500 Ngerima 500 Yang daftar 13 ribu 13 sampai 14 ribu Oke Itu jaman dulu Jaman-jaman saya masih lulus S1 Jaman sekarang Sama Yang Dia masih nerimanya tuh Sekitar 500 lah 500 400 500 600 Tapi yang daftar udah 23 ribu Jadi lu kebayang Maksud gue Ini buat temen-temen juga sih Sebenernya sih Sebenernya sih Aku juga gak mau Pake podcast-podcastan Dalam artian ini ya Ini kita agak Serius dalam hal Temen-temen tuh gini loh Eranya sekarang tuh Emang udah berubah Era kalian tuh Skillnya tinggi Ya kan Kenapa? Karena kalian hidup Di jaman teknologi Simple nih Ini buat temen-temen nih Ini kalau udah Covid nih Wahyu, Nabil Semuanya disini Kalau udah Covid nih Lifestyle kita kan berubah Lifestyle tuh Maksudnya gini Perusahaan-perusahaan Itu akan memakai robot Kecenderungan akan memakai robot Industri yang lu bilang 4.0 Pernah denger kan? Industri 4.0 Itu semua udah berbicara lagi Ntar masalahnya robotik Kenapa memakai robotik? Karena interaksi Interaksi di pabrik Itu mengurangi interaksi Dengan manusia Dengan manusia Karena udah banyak virus Jadi Paling gak At least 2-3 tahun ke depan itu Pabrik-pabrik itu Ini mah Ini ya Hasil analisis Dan gue pernah baca juga Kita tuh ngurangin itu loh Ngurangin manusia Artinya bukan ngurangin manusia Di dunia pekerjaan itu Di pabrik-pabrik Industri itu udah ngurangin manusia Udah pake robot lah Kedepan tuh pake robot Lah terus kalo lu skillnya gitu-gitu aja Lu mau kemana? Ya kan? Maksudnya tuh Apakah kita juga harus tau Belajar tentang robot? Ya kan? Gak juga gitu Maksudnya tuh Tapi paling gak Lu punya sesuatu nilai lebih Sekarang lu Lulusan Ilahiyat Kalian lulusan turism Kalian lulusan ekonomi Kalian lulusan teknik Whatever deh itu Tapi Paling gak Kalian harus punya Ciri khas Karena If you want to be a winner Kalo kalian mau jadi pemenang Lu harus jadi orang yang beda Kalo lu gak punya pembeda Kalo lu gak punya ciri khas Atau rata-rata aja Sama aja dengan rata-rata Yaudah Sama aja dengan rata-rata Dan lu akan Berkompetisi dengan Ribuan orang Jutaan orang Yang rata-rata Tapi ketika lu punya sesuatu Yang lebih Lu gak perlu berkompetisi Dengan mereka Ya lu Kalian bisa Paling berkompetisi Dengan Sebagian kecil Maksudnya tuh gitu Maksudnya gini Apa ya Itu tadi Punya penciri Dan anda tuh harus tahu Teknologi Teknologi Dalam artian Anda harus tahu Software-software Gitu aja lah Anda harus tahu Ya tadi Anda bisa Mendasar ibaratnya Teknis-teknis mendasar gitu Harus Harus banget ya Bukan berarti Berkaitan dengan Teknologi Sains juga Enggak Tapi punya sesuatu Ya entah itu karakter Entah itu daya juang Entah itu Peluang-peluang bisnis Contohnya kayak Wahyu Bang Dia kan teknik Dia bisa musikkan Iya Apa sih Wahyu Material kan Konsen lu deh Bang Gimana lu Cara bikin material yang Bisa Apa 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 Sesuatu yang beda Karena kalau gak gitu ya Lu akan berseperti hal-hal Yang biasa-biasa aja gitu Bisa sih dapet pekerjaan Bisa Cuman ya Susah gitu Gak gini sih Ini doang Kalau lu ngerasa sih Silahkan Kalau lu gak ngerasa Intinya poinnya tuh Ya harus ada nilai lebih lah Jangan Jangan Sama dengan rata-rata gitu Betul Karena Jauh zaman dulu Pekerjaan yang datang ke kita Zaman bapak-bapak kita ya Kalau zaman gue sih Kita nyari kerjaan Cuman Zaman dulu tuh Kerjaan tuh nyari ke kita Zaman sekarang Kita yang berjuang Harus nyari kerjaan Yang penting mental pembelajar Buat pelajarin hal baru ya Satu itu Jangan pernah berhenti Itu mau pelajari Banyak juga sih yang Orang kaget sarjana Tapi Dalam tanda kutip Dia sukses dalam bidangnya gitu Justru Bukan berarti Harus sarjana Harus sekolah Tidak Kan gue udah bilang Bahwa daya juang Itu Maksudnya Sesuatu yang beda itu Bisa dilihat dari daya juang Bisa dilihat dari karakter Gitu loh Yang penting Lu gak sama dengan Rata-rata orang pada umum Jalan-jalan kutip ya Bukan berarti Beda Terus jadi Dan pendidikan itu Bukan berarti Hal yang mutlak Iya pendidikan Mendorong kita Untuk menjadi Sesuatu yang lebih baik Menjadi jalan yang lebih mudah Untuk mendapatkan sesuatu Itu melalui jalan Salah-satunya adalah pendidikan Tapi bukan berarti Itu hal yang mutlak Karena semuanya itu Adalah kerja kerah Itu adalah Kemauan kita untuk bekerja Banyak juga Anak S3 yang nganggur Banyak juga anak S2 yang nganggur Ya karena mereka melakukan Hal yang biasa-biasa aja Gak ada daya juangnya Sementara anak-anak Di tiga Anak-anak S3 Bahkan bisa lebih baik Karena punya daya juang Dan kedua Punya ngeliat Ceruk pasar Pernah dengar gak sih Ceruk pasar Ceruk pasar itu Sesuatu yang Opportunity gitu loh Yang orang itu Gak ada yang disitu Ya Panjang gak Gimana Maksudnya gini Ini contoh Contoh simpelnya Orang yang jarang minatin Disitu kan Itu jadi ceruk Jadi ceruk Namanya ceruk pasar Ceruk pasar itu Sesuatu yang Lo kosong Kosong Tapi kita bisa isi disitu Jadi kalau Misalnya lo jadi turism Ya lo jangan jadi turism Yang biasa Lo harus cari Apa yang Yang berbeda dan belum ada banyak orang disitu Gitu Ya contoh 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 simpel lah Contoh saya Saya lah Saya orang ekonomi Ya Orang ekonomi itu banyak banget Gitu loh Mata apa Sebuah ilmu yang banyak banget Orang juga pasti Mau kuliah dimanapun juga pasti Universitas pasti ada ekonominya Tapi gue memilih ekonomi Yang memang itu jarang Itu namanya ekonomi apa Ekonomi lingkungan Artinya Selama ini kan orang ngomongin Ekonomi biasa Tapi kalau ekonomi lingkungan Bicara tentang konservasi Ya kan Bicara tentang Apa itu namanya Alam Bagaimana kita Alam sekitar ini Atau polusi Dan lain-lain itu Itu bisa menjadi Sebuah nilai ekonomi lah Ibaratnya gitu Nah orang-orang yang seperti ini Itu masih ada sih Cuman maksudnya Masih hal yang memang Gak terlalu banyak Banyak sih Cuman gak banyak banget gitu Artinya masih ada kesempatan lah Bagi saya Nah saya memilih jalan itu Gue mending jadi orang ekonominya Ekonomi lingkungan Ekonomi sumber daya alam Yang memang bener-bener Bukan ekonomi biasa Kalau ekonomi biasa Ya banyak Ya kan Ngomongin sampah Ngomongin polusi Ngomongin Climate change Gitu Eh ini contoh Contoh Jadi dalam memilih Sesuatu itu Supaya Kitanya juga Dicari Bukan kita yang mencari Tapi kita dicari Nah itu Jadi maksud gue Temen-temen nih Yang baru-baru Tadi balik Tadi kepada siapa Namanya Yono S1, S2, S3 Zaman kedepan S1 itu udah cenderung ya Cenderung tidak laku Saya gak mengatakan bahwa itu Cenderung Kalau bicara itu kan Lu harus S2 Minimal lu harus S2 lah Ya tapi terserah S2 juga banyak yang nanggur Tapi at least Entah lu S1 atau S2 Lu jangan lupa yang namanya Kemauan untuk itu Daya juang Ngomong-ngomong Daya juang nih Saya nih Pemerhati abang juga nih Jadi kayak gini Ini Gue kalau merhatiin tuh Ya jangan cowok gitu Sebenernya Saya pengen Ini juga sih Nanya disini Biar temen-temen Bisa tau juga gitu Kan Saya ngeliat nih Abang kan Udah S3 Terus juga Terus juga Tujuannya gitu Terus juga Kita nih Adalah Diri abang Belasan tahun yang lalu lah Istilahnya Ketahuan lah umurnya Nah S3 udah dibocorin Belasan tahun yang lalu Nggak tapi saya ngeliat Hebatnya Abang disini Nggak hebat lah Ya pokoknya Saya ngeliat Abang tuh Seseorang yang Siap memimpin Dan siap dipimpin Dan juga Siap mengajar Siap belajar gitu Contoh Aslinya Contoh aslinya Kayak gini Abang misalnya Mustalah Abang ada ketua Divisinya Perlengkapan Tapi abang Kayak maksudnya Siap lah dipimpin Nah Saya ngeliat ada Orang Saya nggak mau sebut nama lah Orang lain yang Udah tua lah gitu Tapi Yang lebih tua Tapi dia nggak mau gitu Ini yang Mimpin gue Bocah gitu Apa Pokoknya umurnya jauh gitu Itu yang pertama Abis itu Yang siap mengajar Siap belajar juga Abang tuh salah satu Saya perhatiin Abang nggak malu Untuk belajar gitu bang Contohnya misalnya Kan abang ikut Madrasa Fati gitu Abang maksudnya Belajar langsung Sama Idan yang mana Itu kan umurnya Dia masih bocah lah gitu Sama abang Tapi abang masih mau Apa namanya Bocah 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 Jawa-Jawa metal gitu kan Nah Tapi abang maksudnya Apa namanya Rendah hati buat Ya nih Gue mau jadi murid Gue pengen belajar langsung Pengen belajar langsung gitu Karena Saya sendiri ada pengalaman Saya kan sempat Ngajar juga Di rumah kan Saya sempat Setahun di rumah Itu pas Bulan Ramadan kan Orang tua-orang tua yang Nggak bisa baca Quran Itu dia nggak mau diajarin Sama anak-anak muda Kayak kita gitu Alasannya malu Karena dia udah tua Gengsi lah Gengsi Nah gengsinya itu Yang susah dihilangin Bang biasanya Kayak maksudnya kan Orang kayak Beli mobil juga Untuk show off Ke tetangga gitu Karena gengsinya aja gitu Tapi saya ngeliat Iya Saya ngeliat Maksudnya di sisi abang tuh Abang yang nggak terlalu Bergeng Maksudnya nggak mau Show off Nggak mau nunjukin Kalau diri abang Gimana-gimana gitu Karena Emang kayak gitu aja gitu Maksudnya Buat jadi mental kayak gini Gimana sih gitu Karena ini penting juga loh bang Maksudnya Misalnya nih saya Kan udah selesai ngejabat Saya Nggak Eh maksudnya Kayak kayaknya Misalnya Misalnya kan Eh temen-temen disini juga lah Temen-temen Pasti Pasti ada juga kayak Perasaan Ah ini gue paling berjasa nih Atau Gue nih udah Apa namanya Udah ngelakuin ini gitu Gue Udah lah gue nggak mau Kontribusi Di KD kelas gitu Kan abang sendiri Masih kayak Mau nuntun kita gitu Eh itu gimana tuh Kuncinya gimana Sebelum gue jawab Gue mau nanya dulu Atau Yono Atau ini Lu ngerasa nggak gue tuh Seperti itu Ini kan dari dia Iya kan dari dia tadi Yang apa yang dia omongin itu Sekarang gue tanya dulu Apakah lu juga punya pendapat Yang sama itu Secara garis besarnya Setuju lah Paling sedikit-sedikit Ini aja Beda pendapat pribadi Tapi itu nggak Nggak masalah Garis besarnya Setuju Baru datang ya Jadi wajar lah Baru datang dari bulan kan Jadi gue lupa lagi Pertanyaan Gue juga baru belajar itu Di apa Sebelumnya nggak kayak gitu Media sosial Media sosial Iya kan Ini pola lo Instagramnya Bang Harga nih Ada di bawah Apa Instagram Pola bikin Instagram Udah dihack Nggak Terus Isi 20 langsung dihack Nggak sih sebenarnya gini Gak ada teman-teman lah Saya sih Saya nggak mau bicara terlalu formal Nggak apa-apa Ini nanti gini aja Jangan di cut Jangan di cut Tapi Biar ada isinya Saya nggak mau Ini juga bicara formal Gini loh Apa namanya Nggak semuanya juga Yang lu bilang itu Dalam artian tuh Gue tuh juga seperti Dalam nada kutip Gue nggak ngerasa Gue apa ya Ya dalam artian Gimana Saya sih natural aja gitu loh Karena gue natural aja Masalah Saya dipimpin Atau nggak dipimpin Itu Tidak berapa persen? 35 Oh masih lama 20 persen lah Kan nanti ada bunyinya Nggak pas 20 persen Diberhentiin aja gitu Oh yaudah Oh siap-siap Nggak yaudah Nggak maksudnya gini Jadi temen-temen nih ya Yang muda nih Kalian juga Kalau nanti kalian sudah Sudah sama seperti saya gitu Dulu juga sama kan Apa namanya Saya juga kan dulu ngalamin Gue kan juga dulu kan ngalamin Kayak lu semua gitu loh Gue juga Mengalami masa Dimana Sama seperti kalian gitu loh Di umur-umur sama Seperti umur 22 23 21 Sama gitu Artinya Kenapa saya Mau Dalam art Dalam art Dalam art Kutip ya Mau Dalam art Kutip dipimpin lah Ya karena Saya juga Menganggap bahwa Saya juga Adalah sama Seperti kalian gitu loh Saya Pernah Merasakan Sama Seperti kalian Saya yang Harus Menurunkan Apa namanya Perilaku saya Menurunkan Apa ini namanya Ego Dalam art Kutip bukan ego Artinya Menurunkan standar Gue Standar Standar Saya itu Harus Mengikuti Kalian Gak Mungkin Kalian Saya Ikutin Ke Standar Saya Saya Yang Udah Umur 30 Tahun Ini Dengan Pengalaman Pekerjaan Yang Udah Belasan Tahun Dari 2006 Sampai Sekarang 14 Tahun Gue Udah Kerja Terus Lu Gue Ajak Teman-teman Lu Semua Ikut Ke Dalam Dunia Gue Gak Mungkin Saya Yang Harus Dateng Ke Dunia Kalian Karena Kenapa Karena Lebih mudah Bagi saya Untuk Masuk Ke Dunia Kalian Dibandingkan Kalian Harus Masuk Ke Dunia Saya Dunia Saya Di Jakarta Pak Siapa Oke Arga Nanti Kamu Gini Oke Baik Pak Ngomongnya Aja Bahasanya Bahasa Retorika Tinggi Apalagi Kalau Saya Udah Ngomong Sama Orang Pemda Ngomong Bupati Wali Kota Beda Terus Itu Mau Gue Pake Disini Yang ada Gue Yang Stres Kayak Orang Gila Sementara Lingkungan Saya 99% Adalah Pelajar Makanya Maksud Gue Proses Pembelajaran Hal-hal Seperti Itu Adanya Di Organisasi Semakin Banyak Kita Berinteraksi Dengan Orang Saya Tidak Mengatakan Bahwa Itu Sesuatu Yang Mutlak Tapi Lu Akan Lihat Orang Yang Tidak Berganisasi Yang Dia Akan Intro Itu Akan Kesulitan Nanti Di Masa Kerja Di Dunia Pekerjaan Gini 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 Jangan Pernah Merasa Bahwa Gue Intro Fet Gue Extra Fet Enggak Enggak Itu Bisa Berubah Saya Juga Intro Fet Dulu Saya Termasuk Orang Yang Intro Fet Dalam Kutip Kadang Saya Intro Fet Kadang Saya Intro Fet Ternyata Kita Ini Ambifet Di Pertengahan Cuman Lu Cenderung Kemana Lu Cenderung Ke Intro Fet Atau Lu Cenderung Ke Extro Fet Saya Ini Ambifet Ada Hal-hal Tertentu Yang Gue Butuh Sendiri Gue Butuh Sendiri Ada Yang Butuh Kadang-kadang Kita Butuh Lingkungan Ura-ura Gitu Itu Jadi Tapi Maksud Saya Tuh Tadi Jadi Kalau Lu Menganggap Kenapa Saya Bisa Masuk Bagi Saya Gak 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 Merasa Merendahkan Diri Atau Merendahkan Hati Karena Proses Pembelajaran Itu Lu Bisa Dapat Dari Mana Aja Bahkan Anak Kecil Sekalipun Kita Bisa Belajar Agama Keidan Ya Karena Memang Saya Tidak Bisa Apa Namanya Secara Agama Saya Juga Kurang Ya Harus Belajar Dan Gue Gak Peduli Siapa Yang Ngajarin As long As Itu Bisa Nanti Gak Bisa Kalian Cuman Jangan Pernah Anda Merasa Diri Kalian Itu Menjadi Orang Yang Hebat Di Bidang Tapi Lu Lu Hanya Hebat Di Bidang Lu Aja Lu Hanya Hebat Di Bidang Turis Aja Lu Hanya Hebat Di Bidang Ekonomi Saya Hanya Hebat Di Bidang Ekonomi Tapi Ketika Saya Dihadapkan Dengan Pelajaran Kimia Fisika Kan Gue Juga Penuh Dengan Keegoan Pesan Gua Kalau Lu Masih Memang Maksud Gua Gini Apa Recognition Pengakuan Kalau Orang Bilang Bagi Saya Lebih Baik Gua Punya Banyak Temen Tapi Gua Miskin Tapi Gua Bukan Miskin Hidup Wajar Berkecukupan Gua Gak Perlu Jadi Orang Kaya Tapi Gua Bisa Punya Banyak Temen Gitu Karena Apa Ya Itu Tadi Ya Saya Bukan Orang Agama Tapi Hidup Itu Kan Setelah Ini Kita Ada Hidup Lagi Kalau Banyak Temen Kan Kita Bisa Saling Mendoakan Meskipun Gua Jadi Orang Kaya Pun Gua Punya Uang Gua Bisa Bayarin Orang Orang Tapi Kalau Gua Nggak Dido Sama Aja Gitu Gua Gak Tahu Lagi Intinya Tadi Tadi Pada Suatu Saat Nanti Ketika Anda Berumur 30 Anda Harus Paham Bahwa Anda Pernah Melalui Umur 20 21 Dan Terus Sampai Itu Jadi Ketika Anda Berhadapan Dengan Anak Anak Seperti Itu Anda Yang Harus Pasuk Kedalam Anda Nggak Bisa Anda Menjadi Orang Yang Anak Berumur 30 Secara Pergaulannya Kalau Nggak Kayak Gitu Pesannya Nggak Sampai Dan Orang Akan Melihat Lu Sebagai Orang Yang Ego Terus Lu Mau Didengar Sama Mereka Mereka Tapi Ketika Lu Harus Masuk Kedalam Orang Menciptakan Bawa Anda Sebagai Bagian Dari Mereka Yaudah Ya Kalau Orang Bilang Oh Arga Itu Bipolar Bukan Bipolar Dalam Artian Saya Punya Dua Kehidupan Yang Harus Berbeda Ketika Di KSRI Sama Di Jakarta Itu Beda Banget Di Jakarta Gue Udah Komando Sistemnya Kerjain Siapa Ini Pak Berang Kerjain Ini Tapi Ketika Disini Ngapain Kayak Gitu Bukan Bipolar Maksudnya Punya Dua Hidupan Yang Harus Memang Kita Harus Mengatur Menempatkan Diri Dan Itu Kalau Sekarang Teman-teman Masih kuliah Saya Juga Kuliah Artinya Gak Punya Hal Yang Sesuatu Yang Anda Baru Gitu Nah Anda Belajarnya Gimana Teman-teman Belajarnya Itu Tadi Dengan Berorganisasi Ketika Itu Anda Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Punya Karakter Banyak Lu Juga Harus Berhadapan Dengan Dubes Lu Harus Berhadapan Dengan Orang-orang KBRI Which Is Itu Orang-orang Yang Udah Lebih Tua Punya Apa Nama Jabatan Whatever Gitu Jadi Jadi Ya itu Itu aja sih Gua sih Gak Ngomong Intinya Prinsipnya adalah Berlakulah seperti air Gak tau ya air ya Bukan Satu Nih Ada tiga Karakter air Satu Dia bisa Menyesuaikan Penempat Lu Murtadok Dimana aja Dia akan Mengikuti Tempatnya Tanpa Dia harus Bercerai-berai Lu Taruh di Baskom Sama Lu Taruh di Air Air itu Kan tetap Nyatu Oke Tapi Dia ikut Dengan Ini tarik Material Tapi Dia ikut Dengan Wadahnya Oke Satu Yang kedua Air itu Mengalir Dari tempat Yang tinggi Ke Bawah Dia akan Selalu Melihat Di bawah Dia Gak perlu Gak ada Air naik Ke atas Dia akan Lihat ke bawah Yang ketiga Air bisa Mecah batu Bisa Dengan Lambat Dengan Waktu Dengan Kesabaran Dan gak ada Yang sakit Beda ketika Lu Memecahkan Batu Dengan Palu Akan ada Kesakitan Disitu Cepat Tapi Akan Kekerasan Tapi ketika Dengan Mecahin Batu Dengan Air Sedikit Demi Sedikit Konsistensi Siram Terus Konsistensi Tanpa Tekanan Tinggi Pake Tekanan Gimana Serah Pokoknya Pecah Lama Kelamaan Pecah Saya Prinsipnya Air Itu Dari dulu Dari zaman Ini Sebenarnya Rahasia Tapi Gue buka Kata Imam Siapa Imam Shafi'i Hancurnya Imam Mahdi Hancurnya Penuntut Ilmu Pas Dia Ngerasa Kalau Dia Itu Udah Paling Berilmu Itu Titik Kehancuran Seorang Pendetuk Ilmu Itu Kayak Gita Makanya Harus Selalu Ngerasa Haus Akan Ilmu Itulah Oke Sip Ada lagi Kalau Nggak ada Udah Udah Ya Udah Ini Ngomong aja Mungkin Kita Bisa Dapat Banyak Pelajaran Dari Iwan Ini Judulnya Nanti Nyeramain Iwan Ya Sebenernya Gini Juga Sih Sebenernya Sih Jangan Gua Sentralnya Gitu Loh Gua Pengennya Tiktok Gitu Loh Justru Gua Pengen Ngorek Ngorek Dari Kalian Gitu Oke Sekarang Pertanyaan Dari Gua Untuk Iwan Yang Jawa Pertama Kedepan Tiga Tahun Kedepan Apa Yang Lo Kerjain Target Apa Tiga Tahun Kedepan Tiga Empat Tahun Kedepan Berarti Masih Kuliah Di sini Ya Tidak Tahun Tidak Tahun Tahun Kedepan Apa Rencana Tidak 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 Tahun Kedepan Setelah Kuliah ini Beres Terus Ngapain Kuliahnya Tujuh tahun Gitu Mau Kawin Terus Mau Kerja Terus Lanjut S2 Terus Dalam Tiga Tahun Empat Tahun Kedepan Apa Yang Lu Pikir Untuk Tadi Lu Harus Ngapain Lu Apa Harus Sambil Kuliah Sambil Kerja Lu Apa Harus Mau Ngambil Ini Mata Kuliah Ini Terus Mau Gimana Mau Belajar Mau Bimbel Ini Pas Tiga Tahun Kedepan Ya Nggak Tidak 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 Cukur Di Sepan Tidak Apa Lu Memang Masih Mau Extension Punya Niat Memang Lu Mau Perpanjang Atau Memang Lu Mau Buka Usaha Disini Setelah Itu Selesaikan Kuliah Sambil Itu Sambil Perbaikin Ekonomi Keluarga Juga Gak Salah Ya dengan Cara Apapun Mencuri Juga Ya Enggak Ya Konteks Beda Ya Apapun Intinya Yang berkaitan Dengan Perbaikan Ekonomi Keluarga Tiga Tiga tahun Ini Lu Mau Selesai Dulu Kuliah Saya Kuliah Juga Terus Juga Kalau Untuk Setelah Kuliah Saya Sebenarnya Ujung Cita-cita Saya Sebenarnya Pengen Jadi Pedagang Cuma Saya Pengen Ada Di Fase Bekerjanya Dulu Biar Kita Ngerasain Kerja Terus Bagaimana Dengan Organisasi Ya Jalanin Semampunya Bukan Semampunya Saya Ini Sebaik-baiknya Kita Jadi Saya dulu Nggak pernah Punya Cita-cita Jadi S3 Bahkan S2 pun Nggak pernah Cita-cita Kita Kadang-kadang Manusia Terjebak Dengan Impian Jangka Panjang Tapi Kita Nggak Fokus Dengan Yang kita Hadapi Apa yang Sekarang Dihadapi Makanya Fokuslah Dengan Yang Jangka Pendek Ini Yang Jadi Ini Yang Jadi Kadang-kadang Itu Orang Terjebak Di Jangka Panjang Dia Lupa Dengan Fokus Jangka Pendeknya Akhirnya Nggak Selesai Yang Jangka Pendeknya Jadi Akhirnya Hidupnya Jadi Belak Kacut Kalau Bila Nggak Jelas 100 Batu Tidak Sampai Jika Tidak Dimulai Dengan Satu Batu Lu Mau Naik Seribu Tangga Anak Tangga Pertama Maksudnya Gini Jangan Terjebak Dengan Jangka Panjang Teman-teman Semua Disini Punya Cita-cita Gue Pengen Nikah Di Umur Sekian Gue Pengen Jadi Kerja Ini Makanya Tadi Saya Tanya Apa Yang Lo kerjakan Tiga Empat Tahun Kedepan Maksudnya Gini Tiga Empat Tahun Ini Selesaikan Gue Insyaallah Akan Selesaikan Tomat Dulu Setelah Itu Gue Mau Nanti Ujian Ini Ujian Ini Enggak Kira-kira Mau Ujian Ini Enggak Enggak Oke Kalau Enggak Ada Ujian Ini Berarti Gue Ikut Di Fakultas Gue Selesaikan Gue Selesaikan Setelah Lulus Baru Nanti Cari Pekerjaan Nah Maksudnya Itu Gitu Lo Fokus Dulu Sama Yang Ada Depan Lo Apa Yang Ada Persis Di Depan Kita Final Belajar Final Tomer Tanpa Terasa Nanti Lo Akan Ikut Yang Lain Habis Ini Gue Udah Selesaikan S1 Habis Ini Gue Ngamak Kerja Habis Ini Gue Pengen Sekolah Lagi Gue Pengen Daftar Sekolah Lagi Gitu Jadi Jangan Terbuai Boleh Aja Si Orang Punya Cita-cita Jangka Panjang Tapi Jangan Berarti Kita Terjebak Jangka Panjang Tapi Kita Lupa Dengan Yang Pendek Malah Nanti Malah Makin Melebar Jadi Jangan Pernah Lo Berpikir Gue Harus S3 Gue Harus Jadi Profesor Gue Harus Begini Gue Mau Jadi Presiden Enggak Pikir Dulu Yang Ada Di depan Gue Harus Selesaikan Ini Tugas Gue Sebagai Wakil Ketua PPI KSRI Ya Itu Gue Beresin Gue Harus Jadi Yang Bisa Orang Puas Gue Harus Selesaikan Semester Ini Dengan IPK Sekian Caranya Gue Belajar Ini Belajar Itu Tomer Gue Harus Selesaikan Dulu Nanti Gue Sama Di PR Gue Sambil Gue Belajar Belajar Nanti Kebentuk Sendiri Kebentuk Sendiri Kebentuk Sendiri Jadinya Udah Karena Cita-cita Itu Bullshit Gue bilang Gak Gak Sama Dengan Apa Yang Kenyata Nanti Pada Saat Ketika Lu Bisa Belok Sana Belok Sini Tergantung Dari Apa Tapi Intinya Mana Yang Ada Yang Sekarang Kerjain Dengan Sebaik-baiknya Misalnya Ini kan Infocom Nih Gak boleh Malas-malas Gitu Gak boleh Gak boleh Alhamdulillah Dia gak Malas-malas Ngedit Mulu Maksud Maksud Jangan Jangan Lupa Dengan Fokus Jangka Pendek Tapi Lu Terbuah Dengan Fokus Jangka Panjang Tapi Lu Lupa Jangan Fokus Jangka Pendek Padahal Untuk Mencapai Jangka Panjang Itu Lu Selalui Jangka Pendek Oke Tamam Sekian Ini podcast Kali ini Sekian Ini podcast Kali ini Mungkin Sampai sini Di Ini podcast Kali ini Mungkin Nanti Bakal Apa namanya Balik lagi Sama Orang-orang Baru Yang bakal Ngisi di Ini podcast Mungkin Senior-senior Kita Atau teman-teman BPH lain Kita gak tahu Maka Eh Maka dari itu Nantikan saja Di youtube Semoga Berbapak juga Untuk teman-teman Semoga Dapat Pelajaran Untuk Apa Misalnya Ada bercanda-bercanda Yang kurang Di hati Mohon dimaafkan Itu aja Sekian Terima kasih semua Dada-dada dong Gak usah di-like ya Gak usah di-like Gak usah di-follow Ini Unfaedah Soalnya Tengah Tengah Tengah